Dalam proses pemilihan gubernur, sedikitnya 22 kasus dugaan pelanggaran pemilu telah dilaporkan kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi. Dari jumlah itu, 10 kasus adalah pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang tanpa sepengetahuan pihak KPU. Sisanya 12 kasus pelanggaran administrasi. 22 kasus yang kini ditangani pihak Panwaslu Kota Jambi diduga dilakukan oleh pasangan calon dan tim pemenangan. Namun sejauh ini belum ada laporan pelanggaran yang berpotensi sanksi pidana. Ketua Panwaslu Kota Jambi, Fahrul Rozi, menyatakan pihaknya siap menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran pada proses pemilihan gubernur. Pihak Panwaslu akan membuka pengaduan selama 24 jam setiap harinya. Yang ini kami dari Panwas akan menggerakkan semua kekuatan kami, mulai dari tingkat Panwas Cam sampai ke pengawas TPS. Kita juga akan full 1x24 jam, akan full dan siap menerima laporan pengaduan dari masyarakat, dari tim proses. Kita sangat mengapresiasi lah masyarakat, ada yang berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan pemilihan gubernur. Memang sudah ada beberapa laporan-laporan yang masuk dari yang kami terima. Inti Zam, Jack TV melaporkan. Memang sudah ada beberapa laporan-laporan yang reopen. Contohnya akan memuseswatkan competitive di Ketua Panas. Lepannya Augustan pake личera misha 2005 selalu. Jadi ini kami dari Ketua Panas FEWI seseada moveya peningi yata pengangg underside dalam pening. Jangan lantara pend unfinished kekuatan AWP dan dari bahawa mereka ONE statement dimana peasa.